Hari Pahlawan Tahun 2023 kali ini diperingati denga aksi yang berbeda oleh jajaran pemurus, anggota dan simpatisan Komite Masyarakat Danel Toba KMDT di Provinsi Bali. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah KMDT Provinsi Bali Suryani Harianja dalam siaran pers yang diterima media delegasi di Medan. Kamis tanggal 9 November tahun 2023 pihaknya memanfaatkan momentum peringatan tersebut dengan melakukan penanaman bibit pohon bakau di sekitar kawasan hutan mangrove jimbaran, Kabupaten Badung, Bali. Aksi ramah lingkungan ini diharapkan dapat mewarisi nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan. Di antaranya pahlawan nasional Raja Sisingamanga Raja 12 asal Tanah Batak, paparnya. Kegiatan penanaman pohon bakau atau mangrove tersebut, kata dia, menjadi bagian dari komitmen KMDT untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan generasi muda agar senantiasa peduli terhadap alam dan lingkungan. Dipilihnya kegiatan penanaman mangrove, karena tanaman tersebut merupakan bagian dari ekosistem yang sangat krusial karena mampu meningkatkan kualitas air di lingkungan pesisir. Ujar Suryani Kita kerjakan berkat diberikan Tuhan, ya kan? Iya Salam KMDT-GTW Bali Menanam pohon mangrove, hijau-hijau, sumur, sehat, horas! 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 Terima kasih telah menonton!